Kecelakaan lalu lintas melibatkan mobil ambulans dan mobil pribadi di simpangan 4 Jalan Sutomo dan Jalan Prof. H.M. Yamin, Kota Medan pada Minggu 19 Juni 2022 sore. Akibatnya mobil pribadi ringsek di bagian depannya. Seorang saksi mata yang berada di lokasi kejadian melihat jenazah terlempar keluar dari dalam mobil ambulans. Dikutip dari Tribunmedan.com, kandid lantas Polsek Medan Timur, Ibtu Kaston Somasir menjelaskan kronologisnya. Ibtu Kaston Somasir mengatakan kejadian bermula saat mobil pribadi melaju dari arah jalan Prof. H.M. Yamin. Di saat bersamaan muncul mobil ambulans dari arah jalan Sutomo. Ia mengatakan saat ini mobil pribadi melaju dengan kondisi lampu di persimpangan hijau. Sedangkan mobil ambulans yang membawa jenazah menerobos lampu merah. Naas kecelakaan pun tidak bisa dihindari. Ia menyebut mobil ambulans biasa mendapatkan prioritas karena membawa pasien. Meski begitu, Ibtu Kaston menuturkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, seorang penumpang di mobil ambulans mengalami luka. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa saat ini kedua mobil yang terlibat kecelakaan telah diamankan di Polsek Medan Timur. Sementara itu, warga yang berada di lokasi kejadian bernama Ujok menyampaikan bahwa saat kecelakaan, jenazah terhempas dari dalam mobil ambulans. Kami dapatkan laporan bahwa mobil ambulans datang dari arah Tampung menuju Rakatau. Namun, bersama ini di persimpangan, datang mobil dari arah rumah sakit Ringadi menuju ke arah Sipang Jalan Jawa. Dan tak berakhir, jadilah beturan di persimpangan. Itu kabarnya ambulans itu melengkar akumera, Pak? Nah, ambulans biasanya dia mendapat prioritas karena dia membawa ini ya, membawa nanti biar kita bisa kembali. Itu ambulansnya kemana sudah, Pak? Ada di... Apa? Di rumah kosek. Oh, langsung juga ke kosek, Pak? Datang ke sana karena punya rumah sakit. Rumah sakit ke mana itu, Pak? Rumah sakit memiliki tukul. Itu katanya jenazah yang ada di dalam luka ini sumpah berserahkan ya, Pak? Kita kurang menit waktu itu, Pak. Tapi, dari data, tadi sudah dipereskan. Untuk kondisi pengumudi, itu gimana, Pak? Ada luka-luka? Kondisi pengumudi, namanya sehat-sehat saja. Ada yang luka-luka, Pak? Luka-luka, hanya. Bores sedikit lah di rumah sakit. Silahkan di cek sana. Itu apa, Pak? Korban dari mobil yang mana, Pak? Mobil ambulan. Mobil ambulan. Ada luka-luka. Mobil pribadi, tadi lebih ada. Sembilan kan hilang. Paling saya bincang aja ya. Itu satu orang aja di dalam belakang pribadi ya. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbarulainya hanya di Tribunews Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.